Rapat Nasional Partai Amanat Nasional resmi menyetujui PAN bergabung dengan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Keputusan diambil dalam Rakyat Nas PAN ke-2 yang digelar Selasa 31 Agustus. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifri Hasan mengatakan bergabungnya PAN ke Koalisi Partai Pendukung Pemerintah atas undangan dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya internal partai tidak memiliki rencana untuk bergabung ke Koalisi Pemerintahan. Dengan hal tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi PAN. PAN diajaran Partai Koalisi Pemerintah tentu itu satu kehormatan. Satu kehormatan bagi kami. Diajak, diminta nyampaikan pikiran-pikiran. Tapi karena saya baru pertama kali kemarin diundang, ya saya bicaranya gak banyak. Walaupun di kepala saya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Tapi ya, karena baru pertama, rame-rame itu. Memang waktu kemarin itu saya ditelepon oleh Mas Pram itu 6 hari sebelum acara itu. Saya gak tahu kalau ada pertemuan besar. Saya baru tahu malam sebelum pertemuan besoknya. Saya udah mau tidur. Jadi Suparno, Sekjen Pan, telepon. Tum kita diundang. Ini Ketua-Ketua Partai Koalisi dan Sekum hadir. Oh iya, ya oke. Bagi kami, tentu itu satu kehormatan. Dan pada waktu pertemuan itu, saya kira sudah beredar rekamannya, Presiden menyampaikan yang dihadapi oleh bangsa ini. Satu, mengenai COVID. Dua, mengenai ekonomi. Ketiga, mengenai hubungan pusat daerah. Terima kasih. Terima kasih.